selamat datang di webus center tempatnya alur cerita manhwa terbaru oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru yaitu terisekai menjadi bocil naga wah wah wah, sudah lama ya tidak upload bocil naga dan oke dah, kita langsung aja ke alur ceritanya dimana lois kenolanger sedang mencari jalan untuk pulang menuju ke benua autum dan ya, dimana ceritanya ya kita langsung aja lah, ke alur ceritanya langsung cap cus dan ya, masih di flower silver castle kau mau kemana void? kita masih dalam tugas di silver flower kau mau mengabaikan tugasmu ya void genolanger? aku kira, kau itu naga terhebat yang menjunjung tinggi kehormatan malahan, mau kabur dari tanggung jawab dan menghancurkan kehormatanmu sendiri apa-apaan kau ini void? waduh dah ayah void auto panik ia langsung malu ketahuan mau pergi dari castle silver flower aku tidak akan kemana-mana lagian, kenapa kau ada disini Carlos? dan ya, perkenalan dulu ini adalah Carlos ia adalah bapak dari naga si kembar Han dan Hani ia adalah teman seumuran dari ayah void dan sekarang, ia mendapatkan tugas yang sama dari ayah void yaitu menjadi tetua naga oh, kebetulan lewat sini dan melihatmu mondar-mandir gak jelas sebenarnya ada apa ha? apakah kau beneran mau meninggalkan tugasmu sebagai tetua? kau itu harus memikirkan ulang tindakanmu ini wanjir, ayah void jadi kesal ia sudah mengatakan kalau dirinya tidak akan kemana-mana jangan urusi urusanku kau urus saja urusanmu sendiri, Carlos kau ini selalu galak ya void ya sama teman kecil malah gitu galak mulu wah, kau gak asik dah void lah kuampret, diam lu pergi sana kemudian Carlos melihat sesuatu yang ada di dalam meja void itu adalah kristal jarak jauh itu sir atribut ruang yang bisa mengambil gambar seorang dari kejauhan itu juga bisa digunakan sebagai alat penyimpan gambar kau sepertinya bosannya berada di sini terus void kau sampai membawa kristal itu kemari coba aku lihat apa yang ada dalam kristal itu dan ternyata setelah dicek lah 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 malah gambar lois yah gambar lois sedang tertawa wadidaw malahan si ayah void jadi malu-malu kucing karena ia ketahuan kalau ia merindukan anaknya dan mau otw pergi dari silver flower temple sampai-sampai ayah void terlihat murung itu wajahnya hei void aku tahu kau berencana untuk keluar dari tempat membosankan ini tapi menyerahlah kau mau turun secara ilegal ya itu akan menghancurkan reputasimu sebagai tetuan naga apa yang kau katakan itu cuma gambar kristal kenapa kau menyimpulkan sejauh itu wadudah emangnya gue gak tahu ente terlalu menyayangi anakmu jadinya kau mau berbuat nekat seperti itu ingatlah void sebelum acara suksesi kita tidak diperbolehkan untuk hengkang dari kastil ini para tetua sudah menantikan upacara ini selama ribuan tahun jadi jangan kecewakan mereka lagian jika kita keluar diam-diam para tetua pasti akan tahu keberadaanmu kau akan dicap sebagai naga buangan itu bahaya void aku tidak mau kehilangan sahabatku dan juga kau tidak perlu mengkhawatirkan lois kan sudah ada han dan khani ya mereka kan teman yang bisa diajak main ya mereka akan bermain dengan si kembar biar lois tidak bosan selama di rumah kau tahu kan khan dan khani itu sangat menyukai lois soalnya lois itu memiliki aroma manis yang selalu terpancar jarang-jarang lo ada naga seperti itu dan juga aku akan semakin tenang jika anak kembar gue bermain dengan lois mereka pasti akan baik-baik saja jadi janganlah sedih seperti itu ya jangan khawatir mereka semua pasti baik-baik saja njir malahan si ayah Carlos malah cekikan di depan ayah void Carlos pun menasihati ayah void untuk tidak overprotective kepada anaknya si Lois itu akan membuat Lois tidak berkembang menjadi dewasa apalagi Lois itu bagaikan keajaiban para naga dia memiliki empat atribut sihir yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kekuatan yang overpower bagaimana naga sebat itu tidak berkembang gara-gara bokapnya yang overprotective kau itu harus sadar void Lois itu lambat laun akan menjadi dewasa dan akan memilih hidupnya sendiri kau sebagai ayah harus bisa melepaskan diri dari kehidupan Lois jadi berhentilah memikirkan Lois kita nikmati saja hidup di kastil dingin ini daripada mikirin anakmu ludah lagian si kembar pasti menjadi teman yang baik sama Lois mereka tidak akan membuat Lois bosan mereka pasti memiliki banyak cara untuk membuat Lois senang tulul-tulul yang ada anak-anakmu itu selalu membuat onar apa kau tidak sadar sebagai ayah Carlos santai aja bro santai-santai namanya juga bocil wajarlah berbuat kacauan sedikit jangan diambil pusing dah Lois pasti akan membereskan masalah yang dibuat sama si kembar santai aja bro santai-santai-santai jir malahan ucapan santai itu membuat ayah void marah besar dia jadi ingin tahu seperti apa repotnya Lois mengurus dua bocil kembar yang gak ngotak waduh dah gaswat wah aura gelap apa ini kok pekat sekali ucap Carlos yang bingung dan tiba-tiba tower air castel langsung hancur ternyata ayah marah itu ayah void marah-marah dia langsung menghajar ayah Carlos ayah void jengkel banget sampai-sampai menara penjaganya hancur di ulti sama si ayah void waduh dah malahan tarung dalam kastil bahaya cok dan oke kita tinggalkan dulu dah silver flower castle kita menuju Lois dan rombongan yang ada di benua winter Lois saat ini sedang marah-marah karena ia diganggu sama bocil kembar namanya dipanggil berkali-kali berisik bangke berisik nah diam napa jika kami diam kami akan diabaikan sama Lois apakah kau tidak akan mengabaikan kami jika kami tidak memanggilmu ayis sekian pusing amat ngurus ente berdua dah lah waduh dah malah meluk Lois ini gimana sih bocil Lois jadi bingung ini dua bocil bener-bener bocil mereka malah selalu bertindak kayaknya bocil waduh-waduh malah kan gue repot ini gue juga bocil ini bukan orang tua kalian gue ini bukan pengasuh kalian cuk cuk ampun dah malah semakin erat meluknya wasem udah sono pergi sono hus 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 jangan mendekat-dekat aku aku mau diskusi penting sama Fabro ucap Lois kesal dan ini dia si Fabro eh bukan ini mah kuda sedang ngauk ini dia si Fabro ia sedang mengendarai kereta kuda kudanya rewel banget gak mau diajak kerjasama mungkin karena aura naga dari master Lois dan dua bocil kembar yang begitu menyeramkan jadinya kudanya ogah-ogahan master Lois kereta kudanya sudah siap tinggal meluncur saja master Lois oke kau hebat sekali Fabro bisa memiliki kereta kuda dan ya kereta kudanya besar lagi mantap kemudian Lois bertanya kepada Fabro terkait cara meninggalkan benua winter Fabro menjelaskan kalau ada jalur normal yaitu menggunakan pelabuhan winter itu pelabuhan yang digunakan manusia untuk pindah antar benua letaknya ada di ujung barat benua winter cukup jauh walau kita berjalan menggunakan kereta kuda ini mungkin butuh waktu setengah tahun tapi dengan kondisi salju yang semakin lebat ini aku rasa akan semakin lama master dah lama amat Lois berpikir sejenak ia tidak mau kelamaan berada di benua winter ia harus segera ke benua autumn tapi gimana caranya ya apa tidak ada cara lain apa tidak ada cara cepat untuk sampai ke pelabuhan winter kayaknya kelamaan kalau pakai kereta kuda jir Fabro jadi poyang itu pakai cara apaan ya apa terbang aja gitu ya maaf master gak ada cara lain di benua winter ini cuma ada kereta kuda ya kereta kuda ini menjadi satu-satunya alat transportasi umum yang digunakan oleh penduduk benua winter untuk berbagian belum ada yang lain master duh dah malah merepotkan kenapa mereka semua pada gak pakai otak si dasar bikin pesawat terbang ke atau bikin gondola ke atau bikin apalah terserah lah wanjir manusia-manusia itu pada gak pakai otak kemudian Fabro mengusulkan supaya master lois terbang saja kan master lois naga ya masa gak bisa terbang atau master lois minta tolong aja sama naga yang lain barangkali ada naga lain disini ya barangkali naga itu bisa mengantarkan master lois ke rumah jerit beneran tuh apa ada naga lain di benua ini waduh dah maaf master lois aku cuman usul aku sendiri belum pernah melihat ada naga lain selain master lois dan dua posil naga kembar itu jadi maafkan aku master aku gak tahu info itu wah tapi lois merasa ide itu cemerlang minta tolong sama naga lain mantap itu bisa menjadi rujukan utama daripada kelamaan jalan menuju pelabuhan lebih baik sambil jalan sambil nyari naga yang lain okelah gas kan lois pun diam sesaat ia memikirkan sesuatu yang penting Fabro sampai benggung melihat master lois mikir sendirian dan ternyata aku tidak tahu apakah ada naga di benua winter selain aku dan dua posil itu aku tidak menemukan informasi itu di dalam buku catatan ayah kuampret dah malahkan jadi puyang sendiri fin apakah kau tahu informasi tentang naga di benua winter maaf master aku juga tidak tahu informasi itu master lois 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 kami berdua juga tidak tahu lois tentang informasi naga yang ada di benua winter ucap dua kembar lantang bodo amat aku tidak tanya kalian lois kembali berfikir tentang informasi naga di benua winter naga kan berumur ribuan tahun ya pasti banyak manusia yang lupa tentang keberadaan naga di benua ini jika memang ada itu layaknya sebuah legenda hidup wah benar legenda hidup woi fabro apa kau tahu legenda atau cerita rakyat mengenai naga di benua ini oh kalau itu lebih baik kita tanya warga sekitar master aku rasa ada tapi aku lupa-lupa ingat master untuk lebih detailnya kita pergi saja ke kota manusia master kita bisa mencari informasi disitu oke lah kalau gitu kita gas kita akan ke kota manusia untuk mencari cerita rakyat ayo fabro antar aku kesana dan ya kereta kuda pun berjalan cepat mereka berlima berangkat menuju ke kota manusia dan oke beberapa saat kemudian hari sudah semakin sore sebentar lagi bakal mehrib kereta kuda lois masih berjalan santai di tengah lautan salju yang bertumpuk-tumpuk dan ternyata kuda yang mendorong kereta sudah kelelahan ia mulai berhenti dan tidak mau berjalan kembali waduh sepertinya kudanya sudah mencapai batas soalnya dia akan berjalan mendorong kereta kuda dari pagi sepertinya butuh istirahat itu kudanya master lois kita istirahat dulu kudanya tidak sanggup lagi untuk berjalan oke dah kita akan istirahat disini siapkan perapiannya fabro oke siap master dan ya mehrib telah datang api unggun sudah disiapkan sama fabro dan lagi ia juga menyiapkan makanan untuk master lois dan dua bocil kembar ini adalah burung siwi burung khas dari benua winter burung ini sangat lezat sekali jika dipanggang karena banyak mengandung lemak cocok untuk menghangatkan tubuh wanjir kelihatannya enak pol ini dua bocil kembar langsung ngiler melihat burung panggang yang dimasak di depan mereka gitu ya ya mereka baru pertama kali melihat proses pemanggangan seperti ini rasanya sangat menggiurkan hei fabro ini dagingnya matang kapan kami tidak sabar lagi untuk memakannya apa ini sudah siap untuk disantap fabro sebentar bos sebentar sebentar fabro pun langsung mengambil daging panggang itu dan ini dia langsung dibumbui dengan bumbu spesial wah melihat itu dua bocil kembar kegirangan ini terlihat sangat nikmat pol kami menyukainya fabro kau hebat sekali bisa membuat makanan seperti ini jos gandos silahkan master lois anda juga perlu makan master ini enak loh ini adalah resep turun-menturun dari keluarga dwarf dan ya lois pun menerimanya dan langsung memakannya dan ternyata wah 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 setelah dimakan enak pol jir ini daging apaan cu kenapa bisa lembut sekali seperti ini banyak kalogennya ini nikmat banget kenapa ini bisa seenak ini ya bumbunya apa sih kok bumbunya pas banget dan tekstur dagingnya seperti kikil sapi tapi padat seperti ayam ini rasanya yang luar biasa aku baru pertama kali memakan daging panggang seenak ini kau hebat sekali fabro bisa makan seenak ini aku mengapresiasimu kemampuan memasakmu sangat dos gandos top marco top kemudian lois bertanya tentang cerita rakyat yang dimaksud sama si fabro tadi apakah kau bisa menceritakannya walaupun tipis-tipis gitu ya lois ingin tahu ia penasaran fabro pun menjelaskan kalau nama legenda ini adalah cash tower itu ada di gunung cash tower ini adalah cerita 20 tahun yang lalu dari seorang pedagang yang mana pedagang itu diserang oleh monster bancerot lois kesal sekali sampai-sampai ia melempar fabro dengan tulang burung yang ia makan tolol kau dasar duaf banke itu bukan legenda atau cerita rakyat itu cuman rumor tolol tolol kenapa kau memberitahu hal tolol seperti itu dan diserang monster lagi apa-apaan itu udah cucuk kita sedang mencari naga bukan monster banke banke kenapa kau tolol sekali ya dasar setengah duaf tolol kau itu bisa membedakan tidak sih antara legenda yang telah terjadi ratusan tahun bahkan ribuan tahun atau cerita rakyat yang diceritakan turun-menurun setiap generasi kalau cerita itu baru 20 tahun yang lalu itu bukan legenda tolol itu cuman cerita kejadian yang telah terjadi kau ini sekolah gak sih ampun dah master maafkan aku aku cuman menceritakan apa yang diceritakan oleh banyak orang soalnya monster yang diceritakan itu katanya mirip naga monsternya itu bersayap matanya merah besarnya setenggi pohon cemara dan lagi meraung-raung seperti harimau kelaparan itu sangat menakutkan master aku masih tidak percaya kalau cerita itu beneran ada tapi lois sangat marah ia masih tidak percaya kalau cerita itu beneran ada tapi adahlah kita cari tahu aja aku juga penasaran monster mirip naga apa anda tuh apa beneran naga atau cuman monster biasa iya master lagian setelah pedagang itu diserang para bangsawan mulai menjelajahi cash tower untuk mencari kebeneran cerita itu dan hasilnya para bangsawan itu membawa pasukan hebat malah pada kaung master mereka tidak diketahui keberdaannya setelah pergi dari cash tower cuman tersisa alat-alat tempur doang yang tergeletak di hamparan salju dan setelah hal itu terjadi tidak ada lagi yang berani pergi menjelajah ke cash tower semuanya ketakutan untuk menatap gunung tower itu dan hal tersebut membuat cash tower menjadi tempat paling menakutkan di benua winter wah lois jadi kepikiran kalau memang beneran itu semua perbuatan naga artinya lois bisa minta tolong kepada naga itu wah 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 sepertinya bisa dicoba ini oke lah gasgen itu cukup menarik sekarang saatnya untuk mencari tahu cerita rakyat tentang cash tower aku akan mencari tahu apakah monster itu beneran naga atau cuma monster biasa yang bertindak karena insting oke lah bersiaplah monster siap-siap ketemu naga oke lah bersiaplah monster siap-siap ketemu naga ajaib lois geno lancer di saat sedang mikir lois merasakan ada aura sihir di dekatnya wah ada seseorang yang datang dengan daya sihir yang kuat siapa itu sepertinya ia langsung bersembunyi fabro pun bertanya kepada master lois terkait daya sihir yang ia rasakan walaupun sedikit tapi fabro juga merasakannya master apa itu monster master tenang saja master anda berlindung saja di balikku aku akan melawan monster itu master tenang saja fabro itu cuman manusia dia sendirian tenang aja gak usah dilawan sepertinya dia bukan ancaman tapi master kenapa orang ini sembunyi ia juga menyembunyikan keberadaan sihirnya aku merasakannya master aku akan melindungi master woy kau yang disana jangan bersembunyi cepat keluar woy jangan mengendap-endap di hadapanku cepat keluar teriak fabro diteriaki seperti itu orang yang bersembunyi masih belum nongol apa yang ia rencanakan ya kenapa gak nongol-nongol master orang itu gak mau nongol biar gue ultim master tenang dulu sepertinya ia sedang melepas sihirnya itu adalah sihir kamuflase miliknya dan ternyata bener orang yang sembunyi itu langsung melepas sihir kamuflase dan ia langsung menampakkan dirinya dan berjalan di hadapan Lois dan fabro fabro langsung bersiap-siap untuk pertempuran ia menatap orang sembunyi itu dengan penuh kecurigaan dan ya orang itu pun menampilkan semua benduknya ia memperkenalkan diri namanya adalah Jacob Drogen kebetulan ia sedang lewat dan melihat api unggun ia tertarik untuk bergabung soalnya dirinya saat ini kedinginan ia mau menghangatkan tubuhnya di api unggun waduh mendengar kata Jacob Drogen Lois seperti tidak asing itu nama yang tidak asing bagi Lois tapi Lois lupa-lupa ingat sebenarnya ia ingat betul nama Drogen itu adalah nama penting di dunia ini tapi nama siapa ya Lois jadi lupa waduh-waduh Drogen 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 sepertinya itu nama yang familiar melihat Jacob meminta untuk menghangatkan diri fabro dengan kasar menolaknya disini ada anak kecil bos mohon pengertiannya kau itu orang asing kau bakal membuat mereka takut waduh-waduh bener juga ya Jacob melihat ada tiga bocil yang sedang dibawa sama si Dwarf ia merasa gak enak karena memang bocil itu akan ketakutan jika ada orang asing bergabung dengan kelompoknya okelah kalau gitu Jacob mengerti ia akan pergi dan mencari tempat lain maaf ya bos sudah mengganggu gak usah khawatirkan aku aku akan mencari tempat lain dan ya fabro pun mempersilahkan si Jacob untuk pergi dengan segera terima kasih sudah mau mengerti sampai jumpa lagi bro jaga kesehatan tapi ternyata lois masih mengingat kembali siapa si Trugan itu ia berusaha keras untuk mengingat nama Trugan dan ternyata wah 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 bener lois mengingat siapa Trugan itu woi fabro cepat bawa orang itu kemari aku membutuhkannya walah malahan udah diusir tadi bos malah mau dipanggil lagi cepat panggil sana tulul jangan menolak permintaanku cepat pergi sana cuk oke master siap master siap 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 dan ya lois mengingat kembali siapa nama Trugan dan di dalam novel yang ia baca Trugan itu adalah nama belakang dari keluarga Rifana Trugan ia adalah seorang summoner yang telah mengalahkan ayah void ketika ayah void ngamuk ya bener Rifana Trugan salah satu tim parti dari parti pahlawan yang melawan ayah void ketika ia ngamuk gila ini mah apa orang itu merupakan kakek buyut dari Rifana Trugan ya lois sangat yakin itu iya dah oke lah kalau gitu aku punya rencana kalau gitu dah dan itu dia fabro berhasil membawa si Jakob Trugan fabro minta maaf karena sebelumnya mengusir si Jakob santai aja bos santai santai lois pun menatap Jakob yang telah ada di depannya Jakob jadi bingung baru sampai bukannya kenalan malah dipelototin aneh bener ini bocil apa ada masalah dengan wajah paman kenapa kau melihatku seperti itu melihat anda berpegian ke tempat terpencil seperti ini apalagi sendirian sepertinya anda bukan orang sembarangan wah 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 aku bukan orang hebat kok dan lagi aku tidak sendirian aku memiliki teman seperjalanan nah tidak sendirian tiga bocil naga itu pun jadi ngelak tidak sendirian dari aura sihir yang terpancar tidak ada makhluk lain yang mengikuti Jakob dan terus siapa yang dimaksud Jakob Jakob pun memberitahu kalau ia bersama temannya saat ini dan ini dia temannya Jakob langsung bersiul dengan siulan sihir lois langsung melihat daya sihirnya itu dan itu adalah sihir atribut metal wah bersiul doang bisa menghasilkan daya sihir yang besar gila ini orang akan tetapi Fabro merasakan sesuatu yang besar datang dan ternyata itu dia itu dia itu dia master bahaya master ada makhluk besar yang datang dan itu burung hexabloot wah 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 burung besar yang mendiami gunung winter selatan wah anjir Fabro kaget soalnya dia baru pertama kali melihat burung seperti itu itu burung yang ganas dan si burung hingga di hadapan lois dan rekan-rekannya burung itu menatap mereka dengan tatapan tajam Fabro saat ini kaget melihat ada burung terbang dengan kepakan sayap yang besar dan ternyata Fabro mengetahui jenis burung itu itu adalah six winged blood ya itu adalah burung area pegunungan winter area selatan burung itu sangat ditakuti oleh monster-moser kecil soalnya burung itu selalu memaksa mereka waduh dah ini burung malah hingga di depan lois dan juga rekan-rekannya itu ya gile banget ini dah kuak 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 si burung kembali meraung dengan teriakan keras Fabro langsung bersiap untuk pengamanan ia sudah memegang palu besarnya agar tetapi santai aja bos santai 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 dia jinak kok dia ini burung yang aku jinakan dari bayi jadi aman bos aman tenang saja bahkan burung ini punya nama lho namanya adalah mengki ucap jakob menjelaskan jir burung seganas ini namanya malah mengki ampun dah sangarnya hilang langsung tapi Fabro tidak yakin dengan ucapan jakob soalnya ini adalah six winged blood malah satu monster yang menakutkan bahkan kekuatannya selevel dengan wyvern masa mau dijenakan itu memang benar bos aku bisa menjamin itu ya aku menjamin kalau mengki ini aman dia sudah menemaniku selama 10 tahun ini dan itu seperti keluarga ku sendiri saat ini ya kan mengki kau keluarga itu kan mengki waduh dah malahan Fabro jadi penasaran bagaimana bisa menemukan bayi six winged blood waduh waduh aneh sekali ini si jakob orang sarangnya aja di puncak gunung tertinggi di penua winter masa bisa menemukannya dari bayi melihat itu Lois jadi kepikiran kalau Rifana Dragon yang melawan ayahnya Lois juga memiliki hewan yang dijinakan dan jakob Dragon memiliki burung sebat ini untuk dijinakan itu artinya jakob memiliki job seorang druid master tipe penjinak wah ternyata emang bener ya di dunia ini job itu diwariskan turun menurun seperti halnya jakob yang keturunannya adalah Rifana memiliki job yang sama Lois pun mendekati jakob dan ia bertanya tentang status jakob apa udah nikah apa masih jomblo waduh kebetulan masih jomblo kalau begitu apa Anda memiliki adik atau kakak gak juga tuh aku ini anak tunggal ayahku juga tidak memiliki saudara dia satu-satunya orang yang mewarisi nama Trigon ya nama itu diwariskan kepada aku saat ini cuman aku yang bernama Trigon saat ini waduh beneran nih artinya tidak ada nama Trigon lagi di dunia ini cuman jakob Trigon yang ada dan juga ayahnya wis aku lebih baik mengurus jakob Trigon lebih dulu sampai ia jomblo seumur hidup dan tidak memiliki keturunan biar Rifana Trigon tidak lahir sekalian waduh dah malahan tega bener lo wis emangnya kenapa kau tanya seperti itu kenapa kau bertanya tenang sisilah keluargaku apa kau mau kenalan sama keluargaku ya gak juga sih cuman kepo doang jir malahan cuman kepo tapi aslinya lo wis keno lencer ingin membuat jakob dragon tidak memiliki keturunan tinggal caranya aja ini ya mau dipotolin joinnya atau mau dibantu biar gak berdiri itu joni wis pakai cara apa ya dih gile bener ini lo wis malah muka licik si jakob jadi kedinginan karena menghadapi aura licik dari si bot si lo wis gile sampai terasa niat negatifnya si lo wis jakob pun mendekati perapian bersama fabbro cuatannya lumayan dingin jadinya enak berdekatan dengan perapian lumayan menghangatkan akan tetapi tiba-tiba jakob dikagetkan dengan sesuatu yang berbahaya mukanya langsung mude panik dan ternyata si burung mengki malah didekati sama han dan han mereka berdua mau main sama burung mengki wah ini menyenangkan main main sama burung gede ini menyenangkan woy woy stop stop jangan dekati mengki orang asing yang didekati sama mengki akan terluka dia tidak suka orang asing woy woy cepat pergi dari situ woy tapi ternyata jir malahan mengki malah diam saja dielus sama han dan han gak hanya itu ia malah jadi prosotan wang jir malah jadi main beneran jakob yang melihat itu jadi ngelak ya ngelak melihat kejadian itu ini pertama kalinya si mengki jinak sama orang lain wah wah jakob sampai shock berat melihat itu melihat kejadian yang di luar nalar tapi lois menyeret han dan han mereka disuruh untuk menjauh dari si mengki itu gak sopan namanya jangan seperti itu kasihan burungnya mau istirahat akan tetapi begitu mengki melihat apa yang ada di depannya ia langsung mudah cemas yah gimana gak cemas mengki merasakan aura menakutkan dari lois itu sangat mengerikan tampak seperti bayangan hitam besar yang menjulang tinggi ke atas gile itu gambaran menakutkan bagi mengki mengki pun teriak teriak sambil mengepakkan sayapnya ia merasa ketakutan sehingga ia mau pergi meninggalkan majikannya jakob jakob langsung panik karena ia mengira mengki akan menyerang lois woy bocil cepat pergi dari situ jangan disitu bahaya bocil dan tuing lah malah malah tiduran itu burung ngapain dah tuh burung posenya aneh banget dan ternyata kur 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 tenang aja mengki santai aja ya mengki aku gak bakal ngapa ngapain kau kau tenang aja ya kur 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 jangan gerak ya kur 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 jir apaan emangnya si mengki itu ayam malah sama lois waduh 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 malahan apa-apaan itu si lois jakob yang melihat itu langsung kena mental soalnya mengki tidak pernah manja-manja seperti itu dengannya ini menyebalkan dan lagi han dan han malah asik-asikan tidur di atas tubuh mengki waduh waduh malahan jadi kasur si mengki lois 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 ini hangat dan lembut ini sangat enak sekali dijadikan tempat tidur lois aku mau tidur disini lois biar hangat enjir beneran malah dijadikan kasur jakob jadi tambah bingung dengan apa yang dilakukan sama bocil-bocil ini ini tidak biasanya ini di luar nurul bagi jakob ya dah lah biarin aja tuh bocil main-main kita siapkan saja tempat tidur untuk kita sendiri dan oke semuanya pun istirahat dan scene pun dipercepat keesokan harinya hari sudah pagi Fabro saat ini sedang beres-beres ia mau bersiap untuk berangkat menuju cash tower jakob pun berterima kasih kepada abang Fabro karena ia telah diizinkan untuk bermalam bersama ia sangat terbantu ya ia terbantu karena bisa mengengatkan badannya di tengah cuaca yang ekstrim tapi dalam pikiran Fabro saat ini adalah ia sedang memikirkan cara supaya jakob mau ikut bersama rombongannya soalnya bos lois menyuruhnya untuk mengajak jakob ikut bersama rombongannya jangan sampai ia pergi pastikan ia ikut wanjir kenapa maksa banget master lois aku jadi biung dengannya apa master lois tertarik dengan burung six winged blood itu apa burung itu mau dijadikan peliharaan master lois ya gak tahulah pikir belakangan woy paman Fabro ayo cepat berangkat teriak lois waduh oke siap dah dan ya menggi pun terbang ia akan mengikuti rombongan karena ternyata jakob mau ikutan sama rombongan Fabro soalnya tujuan yang ternyata sama yaitu cash tower fabro pun kembali menjadi pak kusir dan menyuruh kudanya untuk kembali bergerak dan oke kereta kuda rombongan fabro pun berjalan dan sekarang ketambahan jakob tregan yang sebentar lagi bakal dibuat mandul sama lois wajir jangat banget kemudian dalam kereta lois menatap jakob dengan serius jakob sendiri diam iya gak ngomong apa-apa kemudian lois bertanya kenapa paman jakob mau ikut bersama rombongan ini apa paman jakob tahu kalau yang dituju adalah cash tower itu tempat berbahaya loh ini aku memang mau ke cash tower dari awal perjalananku memang mau kesitu justru aku heran dengan kalian posil bertiga kenapa kalian bertiga malah mau ke tempat yang berbahaya seperti cash tower gak ada tempat spesial paman cuman mau tamasha jawab lois sekenanya njir tamasha fabbro jadi ngelak mendengar itu berburu naga dibilang tamasha emang master lois gak ada aduannya dah ucap fabbro dalam hati kemudian jakob menjelaskan kalau niatnya di cash tower adalah untuk memastikan rumor para warga itu benar kalau memang yang ada di cash tower itu adalah naga maka itu adalah sesuai dengan mimpiku sebagai seorang druid penjinak naga itu adalah mimpi para druid yang selama ini diidam-idamkan yaitu menjinakan naga waduh lois yang mendengar itu jadi bingung dah menjinakan naga apa maksudnya apa dia mau menjadikan naga sebagai hewan peliharaan kalian tahu impian itu selalu aku mimpi-mimpikan setiap hari aku tidak sabar lagi bertemu dengan naga dan menjinakannya soalnya aku ini adalah master dragon rider aku akan mengendarai naga dengan penuh semangat itulah mimpiku yang harus aku capai dan itulah kenapa aku harus menuju cash tower karena disitu ada naga ya rumor dari warga disitu ada naganya jir mendengar itu lois kesal sekali menjadikan naga sebagai tunggangan wasyam emangnya naga itu kuda tunggangan ampun dah dijadikan mimpi tujuan hidup lagi sekian dasar om-om masa kecil kurang bahagia apalagi si Jakob itu menjelaskan kalau naga itu adalah makhluk mitologi yang menjadi legenda hidup manusia dia adalah makhluk terkuat di bumi kau bisa bayangkan bocah lois kalau aku menjinakkan satu naga maka kamu akan tahu betapa hebatnya aku bersama naga itu jir lois benar-benar jengkel rasanya ingin sekali mengunyah si om-om gak ngotak ini dia pikir naga itu kadal terbang yang bisa ditunggui doang apa ya buset dah rasanya ingin gue jadikan rendang aja ini si om-om mimpimu itu berbahaya Jakob apa kau tidak takut kehilangan nyawamu saat ketemu dengan naga mereka kan makhluk paling kuat diantara semua makhluk rasanya gak mungkin banget bisa menjenakan kaum naga karena berbahaya itulah aku menyebutnya sebagai mimpi kalau tidak bahaya ya jangan dimimpikan bro laki-laki itu harus memiliki mimpi yang kuat bermimpilah yang tinggi setinggi langit yang tidak bisa kau capai walaupun tidak bisa dicapai bukan berarti tidak bisa selamanya pasti ada cara untuk menaklukannya aku selalu optimis akan hal itu naga tunggulah aku aku akan menjenakanmu dir dasar buangke lois merasa om jakob ini biar di kill aja sekarang biar gak bikin kesan lois terus tapi lois jadi kepikiran dengan monster yang ada di cash tower dia juga penasaran apalagi lois memiliki pemikiran kalau yang ada di cash tower itu adalah thunder tiger makhluk ilahi yang melindungi umat manusia jika itu memang benar maka dalam kurun waktu ratusan tahun thunder tiger itu akan berovolusi menjadi blazing tiger itu adalah bentuk dimana rivana yang merupakan keturunan jakob dapat menjenakan blazing tiger dan membuat monster harimau itu bertarung bersamanya melawan ayah forward yah kalau memang seperti itu adanya lois tidak akan tinggal diam ia akan merancang rencana supaya jakob tidak memiliki apa yang ada di masa depan dan yah lois pun pura-pura merasa senang dengan mimpi paman jakob yang setinggi langit lois juga pura-pura mengapresiasi paman jakob supaya maju terus pantang mundur tapi fabrom merasa sedih karena manusia dengan cita-cita tinggi ini bakal jadi tumbal proyek ia tahu master lois memiliki rencana untuk membasmi orang yang tidak ia sukai aduh kasihan amat ente jakob mana masih jomblo lagi ente aduh ngenes banget si jomblo ini dan oke kereta kudam pun berjalan di tengah salju yang lebat dan sin pun dipercepat satu minggu kemudian hari ini hari ketujuh perjalanan menuju cash tower dan disitu terlihat ada jakob yang baru bangun tidur ini pagi hari jadinya para manusia disitu baru bangun tidur jakob merasa hari ini adalah hari yang cerah salju tidak turun dan matahari bersinar terang sangat enak sekali mendapatkan cuaca seperti ini di benua winter kemudian jakob melihat lois yang baru bangun tidur ia memadangi lois yang baru keluar dari kereta kuda dan itu dia si lois dia pura-pura angop padahal mah dia gak tidur sama sekali ya gimana ya kalau tidur bakal bablas berbulan bulan jakob pun menyapa lois tapi lois tidak menjawab siapaan jakob ia malah bertanya apa paman melihat dua bocil kembar mereka dari dini hari gak ada di kereta kuda apa paman melihat mereka pergi waduh jakob tidak melihat mereka berdua ia tadi malam tidur nyenyak sampai sampai tidak memperhatikan sekitar kemudian ada fabro ia juga baru bangun tidur lois bertanya kepada fabro terkait keberadaan dari si bocil kembar apa fabro melihat mereka berdua waduh mereka berdua gak ada fabro malah jadi bingung soalnya ia tidur pulas jadinya ia tidak menyadari apapun jir lo tidurnya pingsan apa ya malah gak sadar apapun protes lois kemudian dibalik kereta kuda ada fin yang berbisik bisik ia memberitahu master lois kalau dirinya melihat dua bocil kembar itu wah mendengar itu lois langsung mendekat dan fin mengatakan maaf master dua bocil kembar itu naik gunung ke stower katanya mereka melihat sesuatu yang besar mereka mau main-main sama sesuatu yang besar itu walah sesuatu yang besar apaan tuh lois jadi penasaran dan ternyata lois lois aku bawa mainan baru lois lihat ini lois ada kucing ini lois kucingnya besar kita menjadikan kucing ini mainan tadi malam kucing ini hebat lois ia bisa loncat-loncat dan bisa menyeturumkan listrik wajir kuampret kucing besar wadidok itu bukan kucing cok itu thunder tiger kenapa monster ilahi seperti itu malah dibuat mainan ampun dan dibocil jakob yang melihat itu jadi tidak percaya jakob tahu kalau kucing itu adalah thunder tiger monster hebat seperti itu malah jadi mainan bocil kembar gile sebenarnya apa yang terjadi dengan dante tiger itu kenapa malah diseret-seret ya dan lagi pingsan dah tuh dante tigernya wadidaw malahan eh buset 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 ini moder apa pingsan sih malah gak gerak sama sekali bahaya ini mah lois 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 kucing ini imut sekali lois apa bisa dijadikan peliharaan kita soalnya kucingnya lincah dan imut-imut lois kami mau membawa pulang ini lois kami berjanji akan menjaganya dengan baik lois tidak akan mudar jir kalian ngomong apa sih kenapa malah pada aneh-aneh sebelum itu aku mau tanya dimana kalian menemukannya disana lois di atas gunung disana kami menemukan kucing ini sedang berlari kami tangkap aja dah dan kucing ini tadi menyentrum kami jadi kami setrum balik dengan setrum yang besar walah malah langsung pingsan lois waduh malah dicurus kalau mudar bakal bahaya gak seimbangan alam di benua ini bakal gak stabil tuh ini bocil kenapa gak mikir sampai kesitu sih hewan ini adalah hewan ilahi gak boleh sembarangan ditangkap dan ya karena penasaran Jakob pun mengamati thunder tiger dari dekat Jakob sangat bingung dengan apa yang terjadi depannya soalnya ini hewan ilahi bos jarang nongol lah ini malah nongol di depan Jakob malahkan jadi cemen seperti ini tapi bagi Jakob ini sungguh luar biasa woy cuk menjauh dari sana cuk jauh kucing ini sudah kami beri nama yaitu nadi jadi ini adalah kucing kami cuk ini milik kami walah bocil bocil santai 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 lois tambah ngelak malah sudah dikasih nama namanya nadi lagi nama apaan itu dah ada apa gak ada nama lain benar-benar merepotkan dua bocil akan tetapi lois merasakan ada sesuatu yang aneh dari kucing itu sepertinya si kucing ini memiliki kesadaran dan ia malah menekan aura mosernya walah sepertinya kucing ini malah pura-pura pingsan apa ia habis dihajar dengan brutal sama si kembar itu dan ternyata bener si kucing itu malah membuka matanya ia melirik lois ia melirik dengan hati-hati biar gak ketahuan kayak itu ya akan tetapi thunder tiger itu malah melihat sosok yang lebih menyeramkan dari si bocil kembar gile ia sampai membuka kedua matanya waduh ini malah mengerikan hei kau sudah sadar ya tanya lois begitu melihat si tiger membuka matanya jir malah pura-pura tidur apa-apakan kucing ini kau mengerjai kami ya aku tahu kau sudah sadar sekarang bukalah matamu kalau kau pingsan kenapa jasadmu terengah-engah ayo kucing malas bukalah matamu dan lihat siapa yang ada di depanmu kau pasti akan terkejutkan dan si nadi malah meraung dengan ganasnya ia meraung mengancam lois akan tetapi lois jadi kesal ia pun bersiap dengan adu jotos dan cerok malah kan beneran dipukul itu sama si lois waduh-waduh kucingnya malah di jotos jir malah katanya hewan ilahi bahaya kalau diganggu ya malah kan malah di jotos sampai kau itu waduh-waduh gimana si lois dan ya si tiger pun kesakitan dan ia guling-guling mengeram kesakitan jir lemah amat jakob yang lihat itu jadi kaget kenapa monster ilahi bisa kalah dihajar dengan satu pukulan walah-walah sama lois si bocil lagi ini bener-bener gili dah sebenarnya ini thunder tiger bukan sih kok malah lemah amat wah jangan kaget ya bocil itu memang kuat banget soalnya ia sering latihan di rumah jadi jangan takut ya dia itu cuma sering latihan doang ucap sabro menjelaskan sambil menutup-nutupi tapi tetap saja jakob melongom melihat kenyataan ini khan dan khani yang melihat si kucing terkapar langsung merasa kasihan ya mereka berdua akan menggunakan sihir hil untuk menyembuhkan si kucing nadi hei fabro apa bener mereka itu keponakanmu kok sepertinya mereka kuat banget gak takut apapun iya bos jakob memang betul santai aja ya mereka memang dididik sebagai petarung jir malah ngeles tapi lois merasa ada yang aneh dengan thunder tiger ini soalnya monster ilahi jarang sekali turun gunung apalagi sampai ke dasar gunung ada yang mencurigakan sepertinya terjadi sesuatu di puncak gunung ini dah dan ternyata ada aura kuat yang memancar lois merasakannya dia langsung mode waspada wah njir bahaya fabro cepat kemari ada sesuatu yang berbahaya di belakangmu waduh apaan tuh fabro dan jakob langsung merasakan aura intimidasi yang kuat ini apa anda kenapa ada sesuatu yang menyeramkan seperti ini apa ini sebenarnya dan ternyata njir ada reptil besar yang berjalan ke arah lois dan rombongan reptil itu ternyata begitu besar apa itu naga dan ternyata itu bukan naga itu semacam monster reptil raksasa doang dan reptil itu biasanya dinamakan drag itu monster raksasa yang biasanya berada di rawa-rawa pegunungan waduh-waduh jakob panik yang melihat monster drag itu dengan tatapan panik harus bagaimana ini ya apa ini adalah akhir dari hidupku dan ternyata diam sebentar paman jakob jangan berbicara sepatah kata pun ucap lois sambil membekap mulut jakob yang kemudian lois langsung mengeluarkan sihir kamuflase ini adalah sihir sepatial yang digunakan untuk sembunyi karena sihir ini dapat merefleksi cahaya jadinya mata musuh tidak dapat melihat apa yang ada di depan sihir tersebut dan ternyata lois menggunakan sihir sepatial kamuflase kepada semua yang ada di situ semuanya dibuat tidak terlihat sama lois setelah dipasang lois menyuruh semuanya untuk diam jangan ada yang bersuara diam jangan sampai reptil itu tahu keberadaan mereka bahaya cuy tapi si jakob merasa takjub ya ya gimana gak takjub ya bocil yang kira-kira usianya 7-10 tahun bisa menggunakan sihir sehebat ini ini sihir sepatial tingkat advent luar biasa sebenarnya siapa bocil lois ini kenapa dia bisa menggunakan sihir tanpa merapal wah-wah-wah hebat sekali akan tetapi jakob melihat monster drag itu mendekat dan itu terlalu dekat wajir bahaya kalau tidak ada sihir sepatial ini mungkin semua yang ada di situ sudah tercabik-cabik wah mengerikan dan itu dia si monster drag yang berjalan dengan kebingungan tampaknya monster itu sedang mencari sesuatu ia pelirik-pelirik ke segala arah seolah-olah mencari sesuatu yang hilang apa yang ia cari sedangkan si jakob yang ada dalam kubah sihir sepatial merasa bingung dengan apa yang terjadi di sini pertama thunder tiger kedua monster drag dan sekarang bocil lois yang menggunakan sihir tingkat advent wah apa-apaan ini otak jakob tidak bisa mencerah kejadian yang sedang ia hadapi saat ini ini terlalu luar biasa baginya dan lagi monster drag yang dirumurkan sebagai naga oleh warga ternyata warga salah ini cuma monster reptil yang berukuran besar ini bukanlah naga jakob merasa perjalannya sia-sia soalnya ia kesini untuk mencinakan naga malah muncul reptil gak ngotak lagi waduh-waduh malahan malah gerugi ini dada tapi jakob masih bertanya tentang lois ia merasa lois itu manusia spesial ia bisa sihir sepatial tingkat tinggi dengan mudah dia pasti anak jenius di muka bumi ini tidak dia bukan jenius dia adalah pahlawan yang muncul seribu tahun sekali walah si jakob malah berfikir kalau lois itu pahlawan manusia waduh-waduh malah akan mikirnya terlalu jauh itu mah akan tetapi semua yang ada disitu malah jadi panik soalnya monster drag berubah arah monster itu malah merau-rau mengarah kerombongan lois wadidaw bahaya ya bahaya ini si monster malah mau mengamuk dan ya si drag meraung-raung ia menebar aura intimidasi ke area sekitar lois yang menahan aura itu jadi kerepotan ini tekanan yang cukup kuat jika lois tidak melindungi semuanya dengan sihir sepatial bisa-bisa fabro dan jakob langsung instant kill fin apakah kau tahu cara menghadapi monster drag ini sepertinya monster itu terlalu kuat untukku aku mencium bau naga dalam monster drag itu apa dia itu naga juga bukan master lois seingatku drag itu berasal dari cairan merah dari naga evil rotfirfer itu adalah naga evil yang mencapai tier 0 dan telah menjadi legenda bagi kaum naga bisa dikatakan itu naga kuno master dan monster drag ini adalah setitik cairan merah yang tumpah dan menjadi monster drag ini master wah gile monster drag ini ternyata adalah monster yang terbentuk dari cairan merah naga kuno pantas saja kekuatannya sangat mengerikan lois merasa dirinya belum memiliki kemampuan untuk mengkill monster ini lois langsung keringat dingin soalnya untuk mengkill monster drag ini setidaknya butuh naga tier 1 lois yang saat ini belum mencapai pasti akan kesulitan menghadapi monster ini sendirian waduh gas harus cari apa ini harus mau gimana indah ini dada kemudian monster drag mengendus sendus sepertinya ia mau mencari sesuatu dengan indra pensiumannya lois berpikir kalau yang sedang ia cari adalah thunder tiger ini monster ilahi ini mungkin akan menjadi makanan lezat untuk meningkatkan kekuatan si monster drag waduh gile ini mah ternyata itu ya penyebab si thunder tiger turun gunung ia sedang dikejar-kejar sama monster drag dan ternyata monster drag itu kehilangan jejak si thunder tiger ia pun menoleh ke arah lain dan ia langsung pergi ke arah sebaliknya wah wah menegangkan sekali akhirnya si monster drag itu pergi lois bersyukur monster drag itu menyerah ia menyerah dan pergi tanpa amannya dari ada lois dan rombongan disitu syukurlah siris patial kamuflasenya berhasil semuanya aman akan tetapi ada awan hitam yang mau memunculkan petir wajir petir itu lagi untuk petir malah datang di waktu yang genting waduh kaswat lois merasakan ada petir yang mau menyambar dirinya ini seperti sebelum-sebelumnya bangke bener petir kurang kampret dan cetor petir menyambar dengan hebatnya petir itu langsung mengenai si monster drag dan juga ada satu petir yang meluncur mengarah ke pertahanan lois lois menyadari itu ia langsung mengarahkan gelang anti petir miliknya dan petir itu mengenai gelang lois dan gelang itu berhasil menghentikan sambaran petir itu dan menyerapnya ya semua petirnya berhasil dihisap tanpa sisa cuslah akan tetapi karena lois fokus menghentikan petir itu ia jadi menonaktifkan siris patial kamuflas semiliknya waduh gas 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 beneran ini dan ternyata bener si monster drag itu mengeluarkan aura evilnya ia sadar kalau ada yang bersembunyi dari dirinya bujur buset lois ketahuan sembunyi gas gas menakutkan waduh sepertinya kita harus melakukan jurus spesial yaitu jurus kabur 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 semuanya kabur ya monster drag itu terlihat marah dan langsung mengejar lois dan rombongan mereka semua lari terbilit-bilit karena ketakutan lois 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 monster itu menakutkan lois diam cok cepetan lari jangan nangis perintah lois woy jakob larinya yang cepat jangan lelet kok bisa dimakan monster itu wajir ini sudah maksimal cok cok minimal yang gendongin gue napa waduh dah malah minta digendong tapi jakob merasa heran soalnya dia kan orang dewasa seharusnya larinya paling cepat eyalah malah kalah sama bocil tiga bocil itu larinya cepat banget wajir gak masuk di otak si jakob dan ya karena si jakob paling lelet jadinya ia langsung didekati monster drag monster itu langsung meraung-raung dan akan melahap jakob dari belakang tapi jakob tenang-tenang saja ia masih punya senjata andalan yaitu minky itu burung minky jakob pun mengeluarkan siulannya dan itu adalah siulan sihir metal monster drag itu menyadari siulan itu dan ia menoleh karena ia merasakan ada pergerakan aura dari atasnya dan itu dia si minky ia sudah meluncur tajam dan siap mencatek dan sras minky berhasil mencatek kepala si drag monster drag itu kesakitan tapi itu tidak membuatnya modar lois yang melihat itu merasa senang karena pergerakan monster drag itu jadi terhambat ini kesempatan untuk kabur fin pun memberitahu lois supaya lari ke arah hutan jangan ke tempat terbuka soalnya monster drag itu memiliki kelemahan dalam penglihatan dan juga dia tidak suka dengan pepohonan itu akan membuat drag kesulitan menemukan kita master ayo cepat ke situ ke dalam hutan oke dah siap semuanya lari ke arah hutan yang lebat kita sembunyi di sono oke siap lois dan ya mereka berenampun berlari cepat ke arah hutan yang lebat mereka akan bersembunyi di situ ya mereka bersembunyi dari monster drag yang sedang melawan mengki dan ya karena sudah kabur mengki pun ikutan kabur ia terbang menjauh dari monster drag agar tetapi si monster drag itu menyadarinya ia tidak akan membiarkan mengki kabur waduh gaswat dan roooor si monster drag mengeluarkan sir auman naga itu sir intimidasi dari kaum naga dan ternyata mengki terkena sir itu waduh gaswat mengki langsung jatuh ke bawah dan ia terkena intimidasi dan pingsan wah 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 ampun dah malah akan terkena serangan teriakan jakob yang melihat mengki jatuh ia jadi khawatir ia harus menorong mengki mengki sadarlah mengki mengki sadarlah terbang menjauh mengki jangan di situ dan ya karena merasa khawatir jakob pun langsung berlari ke arah mengki ia tidak mau peliharaan yang ia telah rawat dari bayi bisa modar begitu saja jakob harus menolongnya waduh dah lois yang melihat itu jadi bingung mau lanjut lari atau ikut menolong mengki itu pilihan yang sulit soalnya itu lawannya monster drag paling tidak dia harus mengeluarkan semua kekuatannya kalau mau melawan monster drag itu waduh dah harus ngapain inilah bos bos tapi lois merasa sudah dekat dengan gunung yang dipenuhi oleh hutan itu tempat yang cocok untuk berlindung dari serangan monster drag lebih baik mengamankan diri aja ke sonoda daripada repot-repot akan tetapi jiwa lois memberontak ia tetaplah seorang manusia dari kehidupan sebelumnya ia harus memberanikan diri untuk menolong manusia itu walaupun dirinya adalah naga tapi jiwa manusianya tidak bisa hilang ya dah lah bodo amat aku akan menolongmu paman jagob bertahanlah mengki jika kau modar akan sia-sia jadi jangan modar kalau kau modar aku akan menjadikanmu fried chicken jir malahan ucap lois sambil berlari mengejar si jakob master lois jangan kesana teriak fabro lois 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 teriak honey kapten lois kapten lois woy kapten lois teriak si han mereka bertiga mengkhawatirkan lois yang berlari menyusul jakob mereka bertiga jadi bingung mau ikutan kesitu atau tidak ya kabur aja dah soalnya mereka masih takut mau menghadapi monster dread itu itu monster yang gak ngotak monster itu cuma mengandalkan insting waduh tapi pada akhirnya mereka pun berlari menyusul lois dan jakob mereka lebih mengkhawatirkan lois daripada keselamatan mereka sendiri dan disitu ada thunder tiger si nadi itu ya dia malah bengong kini malah giliran dirinya yang bingung mau ngumpet atau mau ikutan master han dan khan ya sekarang dirinya kan perliharaan naga kembar ia harus memilih salah satu tapi akhirnya si nadi berlari mengikuti master bocil naga kembar soalnya ia takut sendirian jadinya ia lebih memilih menyusul master naga kembar kemudian jakob sudah sampai di hadapan mengki ia langsung berteriak bangun mengki bangun kok dalam bahaya mengki cepatan bangun bangun mengki tapi terlihat mengki tidak berdaya ia masih kacau pikirannya ia tidak bisa bangun padahal monster drag itu sudah ada di belakangnya waduh gas what bahaya itu ma dan cerong what mengki langsung digigit nyamuk eh bukan nyamuk tapi monster drag ia menggigit tanpa ampun sampai-sampai mengki mengeluarkan cairan merah yang banyak jakob jakob kesal sekali ia langsung mengeluarkan sihir metalnya rasakan ini dasar kadal dongo menjauh dari mengki cepat lepaskan gigitanmu dasar kadal dongo dan metal fire jakob mengeluarkan sihir api kecil ke arah monster drag monster itu tidak melihat ada serangan sihir dan sihir api metal jakob mengenai bahu si drag tapi ternyata serangan itu tidak membuat monster drag terluka ia malah diam karena kesal ia kesal diserang dari belakang dasar juancok monster drag langsung mengeluarkan aura intimidasi ke arah jakob ia kesal sekali karena diserang dengan api kecil dan si drag merauh sambil mengibaskan ekornya ia mengibas dengan begitu kencang waduh bahaya itu serangan tail whip jakob panik ia panik melihat serangan itu ia tidak bisa menghindar karena serangan itu begitu cepat ampun dah itu sangat berbahaya dan ternyata ada lois ia menarik baju jakob ia menarik yang dari belakang menyingkir dasar bodoh teriak lois sambil menarik dengan cepat serangan kibasan ekor tidak terkena mereka berdua berhasil menghindari serangan buntut dengan cepat itu waduh itu sangat tepat waktu mantap lois pun langsung gercep ia mengeluarkan sir spatial crystal fire dan oke ini dia sir crystal fire nya lois berhasil mengeluarkan sir itu dengan kepadatan yang tinggi dan oke langsung di spatial crystal fire rotation sir lois dibuat memutar dengan cepat sehingga membentuk bor kristal dengan aliran api yang panas dan sihir itu meluncur tajam dan akan mengenai si monster drake tepat di mukanya oke dah modarlah kau monster drake bangke pindah alam sono dan kruat sihir sihir lois mengenai si drake dengan telak drake menjerit kesakitan karena sihir lois begitu tajam dan panas jakob yang melihat itu langsung mengampiri manky ia memastikan kalau manky masih hidup ayolah manky sekarang saatnya untuk terbang ayolah manky kuatkan dirimu jangan menyerah manky akan tetapi cerak 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 jir sihir lois malah dimakan sama monster drake gile itu monster ia mematakan sihir lois dengan mulutnya ampun dah kuat banget ini mulutnya si drake gak ngotak banget powernya sihir sekuat itu cuma digigit dan dimakan gile lois yang melihat itu langsung shock berat ia tidak menyangka sihir sepatial fire miliknya hancur begitu saja dimakan lagi bener-bener dah ini monster drake harus diapain bikin panik aja oke lah kalau begitu dicoba lagi menggunakan sihir main chain lois menggunakan sihir metal untuk mengurung pikiran si drake itu semacam jurus gen jutsunya si lois yang dapat mengurung pikiran lawan dan dapat dikendalikan oleh lois sihir-sihir main chain ini mulai mengurung monster drake monster itu terlihat mulai terkena rantai pikirannya si lois dan ia langsung mulai sulit bergerak lois yang melihat itu mulai yakin kalau sihir main chain dapat mengalahkan si monster drake kalau lois berhasil mengendalikan sihir ini maka ia akan menjadikan si drake ini monster tunggangan ya biar suruh mengantar dah ke tempat pelabuhan winter okon tetapi krawat sihir main chain lois gagal monster drake menghempas sihir itu dengan kuat waduh gaswat gagal lois yang melihat itu jadi keringat dingin ia tidak menyangka sihir metal main yang bakal gagal total di blok pakai apa anda dah itu si drake apa pikirannya sangat kuat untuk menghalau serangan sihir lois master master monster drake itu tidak memiliki akal pikiran monster itu cuma mengandalkan insting hewannya saja ia hanya menghancurkan apa yang ia temui jadi master sihir yang digunakan oleh master tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap monster itu ucapin menjelaskan wanjir jadi maksudmu si drake itu tolol ya ia cuman monster biasa yang tidak punya otak untuk mikir jir pantesan ia gak bisa diatur pikirannya soalnya ia tidak punya pikiran gagal dan menganalisa lawan si lois dan ternyata keruar si monster drake menyerang lois dengan serangan mulut besar ia seperti mau melahap lois dengan mulut besarnya itu akan tetapi lois sarakan padaku wah dua bocil kembar datang ia langsung menggunakan sihir pedangnya untuk melawan monster drake dan sering dua bocil kembar menggunakan pedangnya dan mereka berhasil menggunakan lightning slash ya ia langsung menggunakan lightning slash itu untuk menebas si monster drake tapi karena keras sekali kan langsung kesakitan tangannya langsung kesakitan itu dah ia tidak kuat menahan pedang listrik yang ia gunakan wah sem sakit hani ternyata juga merasakan kesakitan yang sama malahan tangannya kemetaran ya ia tidak kuat menahan serangan itu jadinya tangannya kemetaran itu udah sakit lois sakit ini akan tetapi ternyata monster drake itu juga kesakitan ia meraung-raung kesakitan karena ia terkena serangan listrik dari dua bocil kembar itu wah wah sepertinya si monster drake itu kelemahannya adalah elemen Peter ini kesempatan lois yang melihat itu langsung sadar iya paham kalau drake itu lemah dengan listrik okelah kalian berdua langsung gas kan gunakan pedang listrik kalian lagi jangan kasih kendor hajar terus pakai listrik walah dua bocil kembar itu malah ngelak mereka dipaksa menggunakan sir lagi terhadap monster drake itu padahal mereka sedang kesakitan tangannya tapi wui cepat gunakan pedang listrik kalian lagi jangan biarkan monster drake itu sadar hajar han hajar han kalian gunakan pedang listrik lagi dan oke dah dipaksakan dah karena sudah diperintah sama si kapten lois han dan han pun terpaksa menggunakan sir pedang listrik ia akan kembali menebasi monster drake dan terus 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 dua bocil kembar menyerang secara berbabi buta mereka berdua tanpa ampun menyerang dengan perutan walaupun tangan mereka sakit karena kulit monster itu terlalu keras tapi mereka berusaha untuk menahannya lois yang melihat itu jadi yakin kalau ia bisa mengalahkan monster drake itu dengan cepat tinggal nunggu kulitnya doang itu biar monster drake itu terkelupas setelah itu lois akan cepat menguliti si monster drake dan wukerah siap cepatlah modar monster drake tolol kau jangan meremehkan kami monster drake kau itu gak punya otak kami ini adalah naga muda yang sedang memaksimalkan kekuatan kami jadi rasakan ini rasakan sihir yang kami pelajari ini wah gile lois sudah melihat titik luka monster drake itu ia tidak akan menghilangkan kesempatan ia harus segera mendebas luka itu ia pun datang ke monster drake itu dengan sihir spatial dengan sihir metal lois pun langsung mengalirkan listrik kepada dua atribut itu jakob yang melihat itu cuma bisa melongo itu sebenarnya apa fabro apa benar mereka itu keponakanmu aku benar-benar tak coba melihat ada bocil dengan kekuatan overpower seperti itu itu di luar nurul fabro tanya jakob yang bingung dengan apa yang ia lihat jakob merasa kalau monster drake itu adalah monster tipi bencana tapi kenapa monster sekuat itu malah tidak berdaya di hadapan tiga bocil ini di luar akal sehat jakob mereka memang keponakanku jakob kau tidak usah memikirkan yang tidak tidak keponakanku itu memang kuat kau bisa melihat dari rasku ini kan harusnya kau paham kenapa mereka kuat ya karena rasnya mereka itu sudah didik dengan ekstrim oleh ayah mereka jadi mereka bisa bertarung seperti itu karena mereka memang sudah terbiasa oh begitu ya ya jakob jadi tidak usah memikirkan yang aneh-aneh bagi ras kami itu sangat normal ucap fabro membuat alibi dan oke lois kembali menggunakan sihir seperti al crystal fire ia langsung mengeluarkan empat crystal fire sekaligus dan puak 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 sihir lois langsung mengenai monster drake itu monster drake itu kesakitan monster itu pun langsung tersungkur ia tidak kuat lagi untuk menahan serangan dari lois dan dua bocil kembar oke siap berhasil tinggal di ulti saja langsung keluarkan ulti kalian khan dan khani jangan kasih kendor ampun dah lois kami tidak bisa mengeluarkan jurus apapun lagi tangan kami rasanya sudah kebas semua kami bahkan tidak bisa mengangkat tangan kami lagi lois jir kalian lemah amat jangan bersikap lemah seperti itu di hadapan manusia kita ini naga yang hebat jangan lemah begitu ayo cepat kalian keluarkan semua ulti kalian kita harus mengkill monster drake itu akan tetapi dua bocil kembar itu kaget ya mereka kaget karena melihat sesuatu yang menyeramkan lois juga kaget karena ternyata ia melihat ada monster drake lainnya waduh itu dia monster drake satunya malah muncul lagi monster drake nya waduh malahan gak suat benar-benar kuampret satu saja sudah susah banget malah ada dua ini buang benar lois mulai panik karena ia harus melawan monster drake yang baru wasem padahal monster drake yang pertama sudah tunduk lemas tinggal di kill doang malahan muncul bala bantuan gaswat mana tenaga khan dan khan yang sudah mencapai batas lagi tidak ada jalan lain aku harus berubah menjadi naga kita tidak bisa berbuat apalagi selain berubah menjadi naga supaya kita bisa memaksimakan kekuatan kita dan bisa mengkill monster itu tapi lois masih memikirkan paman jagob dia tidak bisa membiarkan paman jagob melihat dirinya berubah menjadi naga tapi mau bagaimana lagi ini tidak bisa dibiarkan posisinya sudah gawat darurat dan oke kalian berdua bersiaplah untuk hensin kita akan kembali menjadi naga dan setelah itu serang monster deck itu serang maksimal akan tetapi ketika mau berubah malah ada sesuatu yang mencengangkan lois han dan khani jadi kaget mereka bertiga melihat sosok monster yang lebih ganas dari si monster deck itu wah se monster apa lagi itu dan ternyata ada dua thunder tiger yang datang itu adalah thunder tiger dewasa sepertinya itu emak dan bokapnya si nadi thunder tiger yang ditangkap sama dua pocil kembar itu monster deck yang melihat itu jadi panik dia merasa ada ancaman yang menghalo si drag itu dan benar si monster deck yang baru musul itu langsung diserang sama dua thunder tiger mereka menyerang monster deck itu dengan menggigit dan mengalirkan sir listrik dan itu dia si nadi dia tampak senang melihat dua thunder tiger itu sepertinya memang benar dua thunder tiger itu adalah emak dan bokapnya si nadi jakob merasa heran dengan pemadangan ini ini pemadangan yang jarang dilihat oleh manusia gile pertarungan yang luar biasa gile ini mah oke lah kalau begitu saatnya untuk menggil si monster deck yang pertama kalian berdua bersiaplah oke lois siap kapten lois dan ternyata si drag yang hijau bergerak ia mau kabur lois langsung gercep ia mengeluarkan sil metal yaitu rantai jerat monster deck itu langsung terikat ia tidak bisa kabur kemanapun tiga bocil naga langsung berlari menuju ke monster deck itu mereka akan menggunakan serangan ulti ya bersiaplah untuk modern monster deck bangke salah sendiri kau berurusan dengan lawan yang salah kalian semua juga para penonton kalian juga harus sabar menunggu part selanjutnya karena apa karena bersambung selamat menunggu selamat menunggu